Berlanjut ke panelis yang ketiga, sudah hadir Mas Andi Nur. Mas Andi Nur akan sharing sebetulnya pengalamannya Mas Andi Nur dalam menggunakan metode rapat dengar pendapat di dalam inkuri nasional. Silahkan Mas Andi Nur. Terima kasih, Bu Ikana. Selamat sore, kawan-kawan sekalian, Bapak-Ibu, panelis, teman-teman senior semuanya. Saya ingin sharing saja sebenarnya pengalaman yang pernah saya terlibat langsung ya di dalam pendidikan HAM. Sifatnya memang tidak se-reflektif. Panelis-panelis sebelumnya yang kalau senior seperti Mas Budi tadi sampaikan, kalau senior itu ya bagiannya merefleksikan kalau saya belum sampai ke sana ya. Tapi saya ingin menyampaikan sharing tentang pengalaman dulu yang pernah dilakukan Komnas HAM dan saya terlibat di dalamnya. Saya mulai dari halaman pertama, ini adalah seorang laki-laki yang bertelanjang dada. Dia namanya Jakobus Abul. Jakobus Abul ini masyarakat adat di Colol, Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur. Dia merupakan salah satu perwakilan yang berani untuk hadir di dalam forum terbuka yang disebut sebagai Dengar Keterangan Umum. Ini adalah Dengar Keterangan Umum yang Komnas HAM dan teman-teman jaringan bikin di Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat untuk wilayah Ingkwiri di wilayah Bali dan Lusra. Nah, Jakobus ini berani menyampaikan pengalaman dia secara terbuka di dalam forum itu, di mana di samping kanan dan kirinya itu dia ada perwakilan pemerintah, ada juga perwakilan dari perusahaan yang dia terlibat konflik agraria. Karena dia adalah perwakilan masyarakat adat yang selama ini berkonflik terkait dengan tanah adatnya. Nah, yang menarik dari foto ini adalah tidak semua orang dari perwakilan masyarakat adat berani untuk tampil di depan, apalagi berhadapan dengan aparat keamanan atau kepolisian. Tapi dia berani menunjukkan secara langsung. Nah, ini contoh dari salah satu Dengar Keterangan Umum. Nah, bagaimana kemudian latar belakang dan mengapa Pemerintah Zaham dalam hal ini tim Ingkwiri memilih metode untuk penyelesaian konflik agraria. Dan saya ingin melihatnya dari bagaimana dengan Keterangan Umum ini menjadi bagian alternatif dari pendidikan. Nah, oleh karena itu yang kedua, di bagian kedua, latar belakangnya adalah karena di Ingkwiri ini dipilih karena konflik agraria adalah salah satu bagian dari pengaduan yang paling banyak diadukan di Komnas HAM. Ini adalah data seluruh berkas pengaduan yang masuk ke Komnas HAM selama lima tahun terakhir, ya. Dari mulai 2015 sampai dengan 2019. Kecenderungannya dia terus meningkat di 2019, laporan resmi Komnas itu lebih dari 7.000. Meskipun kita harus verifikasi, tapi ini data yang mengindikasikan bahwa masih banyak dugaan-dugaan pelanggaran HAM berat. Eh, pelanggaran HAM, ya. Termasuk pelanggaran atas hak masyarakat padat. Nah, bagaimana menyelesaikan kasus-kasus ini? Karena ada tipe dan pola yang sama yang selalu berulang. Konflik agraria ini menjadi pengaduan yang komposisinya hampir 30% dari seluruh pengaduan. Dan sifatnya itu dia masif, kemudian dia terjadi di banyak tempat. Termasuk juga tadi pengalaman baru dari Mesentot soal agraria juga. Jadi ini menjadi pemikiran dari teman-teman semua bagaimana agar ini tidak berulang di tahun-tahun berikutnya. Nah, pilihannya adalah kita tidak bisa menggunakan mekanisme konvensional atau mekanisme yang lama. Menggunakan pemantuan atau penyelidikan atau mediasi. Karena tidak bisa menyelesaikan secara sistemik dan secara mendasar. Nah, kemudian ada kita mengenal metode baru yang kita ditetapkan di 2014, metode Inquiry National. Bagaimana relevansinya dengan pendidikan hampir? Nah, bagian dari salah satu bagian yang penting dari Inquiry ini adalah dia tidak hanya investigasi, tetapi juga mengandung kampanye dan pendidikan publik. Dia ada bagian yang cukup menyita perhatian di masyarakat karena ada namanya metode dengar keterangan orang. Nah, Inquiry inilah yang menjadi salah satu perhatian yang menarik bagi saya karena di dalam dengan keterangan umum itu sebenarnya mengandung salah satu model pendidikan yang sangat mudah diterima karena di dalamnya ada identifikasi kasus kemudian identifikasi katak yang mereka langgar kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Itu disampaikan secara sederhana oleh namanya komisioner Inquiry. Nah, di bagian berikutnya, Inquiry National ini tidak kelihatan ya. Inquiry National ini sebenarnya gabungan antara investigasi, penyelidikan, kemudian pemantauan, ada riset di dalamnya, ada pendidikan. Nah, tujuannya adalah dia menghasilkan sebuah temuan-temuan yang mencoba mengambil apa sih sebenarnya akar persoalan dari masalah konflik agar area, utamanya masyarakat adat di kawasan hutan. Nah, kemudian rekomendasi yang dihasilkan, dia lebih pada rekomendasi kebijakan yang bisa untuk mengatasi persoalan struktural dari konflik masyarakat adat tanah hutan dan adat dan di kawasan hutan. Nah, bagaimana modelnya? Mungkin ini saya ingin berbagi pengalaman. Di bagian berikutnya, model yang tadi di, Pak Yaakobus tadi di depan, dia hadir di dalam sebuah forum yang sangat terbuka. Dia hadir di posisi, ini adalah posisi-posisi yang mengindikasikan kesetaraan antara kelompok perlentan pelanggan ini adalah masyarakat adat. Posisinya berhadapan setara dengan pihak yang diadukan. Pihak yang diadukan di sebelah kanan, ini bisa diisi kursinya oleh ada pepolisian, ada TNI, ada perusahaan, termasuk juga pemerintah. Nah, di sebelah kiri mereka adalah pengadu, yaitu masyarakat adat. Nah, di dalam forum tadi, di dalam skat tadi, skat ini masyarakat adat perwakilannya dia boleh menyampaikan secara terbuka apa yang dia alami, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Yaakobus. Dia menyampaikan pengalamannya, menunjukkan luka-luka tembaknya, kemudian dia menunjukkan luka-luka sayatannya sebagai efek dari konflik tadi. Nah, kemudian komisioner inquiry yang di atas ini, dia melakukan pendalaman-pendalaman untuk mengetahui apakah bukti-bukti yang disampaikan oleh pengadu dan pihak-pihak yang diadukan ini bisa diamati kemudian dianalisis dan dilaporkan sebagai bagian dari temuan-temuan. Nah, kebetulan saya riba di dalam proses ini dan saya sangat terkesan dengan proses ini karena ini adalah forum yang sangat menarik karena tidak semua orang dan tidak semua perwakilan masyarakat adat berani untuk menyampaikan ini. Karena tidak semua berani menyampaikan secara terbuka, ada bilik tertutup yang ada di sebelah kiri. Boleh menyampaikan tetapi dia secara tidak menampakkan wajahnya, hanya suaranya. Nah, dari proses ini saya mencoba mengendapkan. Ini adalah sebenarnya tidak hanya proses untuk melakukan penyelidikan dan mencari akar masalah serta menyelesaikan persoalan secara kebijakan-bijakan yang bermasalah. Tetapi dia adalah sebuah forum untuk bagian dari pendidikan HAM itu sendiri, yaitu pendidikan untuk hak sisi manusia, masyarakat adat. Tujuannya adalah untuk mengatasi konflik dan segera melakukan pemenuhan hak masyarakat adat. Ada dua yang rekomendasi yang disampaikan, yaitu penyelesaian secara cepat dan penyelesaian yang dalam jangka pendek dan jangka menang dan jangka paham. Ini disampaikan secara langsung oleh komensional inquiry yang tadi duduk di depan. Nah, ini adalah foto dari salah satu perempuan masyarakat adat di Sulawesi, di wilayah Sulawesi yang berani tampil di depan. Perempuan banyak sekali yang berani tampil di depan, di forum terbuka seperti ini. Sebelumnya kita tidak bisa membayangkan perempuan yang sudah mengalami kekerasan ganda. Di dalam masyarakat adat, kelompok perempuan mengalami kekerasan ganda. Dan tidak seperti kelompok laki-laki, dia juga karakternya tidak mudah untuk menyampaikan secara terbuka. Karena ada perhitungan-perhitungan risiko setelah dia menyampaikan ini. Nah, dalam proses ini, sepertinya kita bisa menilai bahwa proses dengar keterangan umum ini adalah sebuah proses yang menurut Felisa, katanya kan ada tiga ya. Ada pendidikan HAM untuk membangun kesadaran, nilai-nilai kesadaran. Ada untuk membangun dalam tipologi akuntabilitas, yaitu untuk kelompok-kelompok profesi, dan tipologi yang ketiga, transformasional. Nah, di KU ini kalau kita menggunakan pendekatan tiga tipe ini, kalau saya melihat lebih bisa masuk dalam kategori tipe-tipe pendidikan HAM, tipe transformasional. Karena di dalamnya ada sebuah kepemimpinan yang dibangun dari masyarakat adat, kemudian pemberdayaan, kemudian juga dia ada proses transformasi konflik, perubahan-perubahan kebijakan yang muncul pasca Ingkuri ini. Nah, dalam posisi seperti ini, sebenarnya ada satu pelajaran yang sangat berharga. Model seperti ini bisa jadi, bisa dikembangkan tentunya dengan memodifikasi kekuatan digital saat ini. Tentunya model lama yang konvensional dan luring, untuk posisi saat ini perlu ada sebuah pengembangan-pengembangan lebih lanjut. Tetapi esensi bahwa model dengan keterangan umum secara terbuka ini bisa dipakai. Terakhir memang kita di Komnasium ini dilakukan tahun 2014, sudah lama sekali. Dan untuk sampai saat ini kita sudah memiliki sebuah instrumen yang lebih canggih lagi dengan metode digital dan sebagainya. Jadi model seperti ini bisa dimodifikasi, dikembangkan menjadi sebuah model yang lebih maju lagi. Ini adalah foto dari salah seorang perempuan adat yang forumnya sangat rame saat itu. Dan ada kekhawatiran juga bagi kelompok masyarakat adat yang duduk di sebelah kanan ini. Ada soal jaminan keamanan dan sebagainya. Tetapi karena pendidikan terus kemudian, karena mereka hadir di situ kan dia tidak tiba-tiba. Ada proses yang bertahun-tahun yang mereka alami, sehingga mereka berani dan berani untuk bersuara menyadari akan hak-haknya dan kemudian dia bisa ikut terlibat langsung menyampaikan di tengah-tengah forum terbuka seperti ini. Perwakilan-perwakilan ini didampingi, beberapa didampingi, tapi juga beberapa ada yang tampil sendiri. Tentunya dengan karakter yang berbeda-beda ya. Karena setiap masyarakat adat ada yang sudah cukup memahami nilai-nilai dan memikirkan kekuatan untuk solidaritas menyampaikan tugatan atas pelanggarannya. Tetapi juga ada masyarakat adat yang masih perlu bendam dengan. Nah proses ini, proses terbuka seperti ini menambah pengalaman baru bagaimana kelompok masyarakat adat dan masyarakat adat yang lain. Oke. Kira-kira itu Mbak Ikenal, jadi proses ini menjadi proses yang menarik untuk bagian dari satu modal pendidikan HAM yang bisa dipertimbangkan, dikembangkan di kemudian hari. Begitu Mbak Ikenal, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Mas Andi. Terima kasih Mas Andi untuk sharing pengalamannya menggunakan metode rapat dengar pendapat dalam konteks inquiry nasional dan tadi juga setelah menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Sentot dalam konteks masyarakat hukum adat. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Andi itu sebetulnya juga nanti akan menyambung di akhir, apa yang akan dibahas oleh Mbak Tika tentang pendekatan partisipatori dan rapat dengar pendapat, salah satu bagian dari partisipatori. Terima kasih telah menonton!